Halo semua, selamat pagi semuanya. Tiga poin utama, tiga poin besar yang akan kita sama-sama gemuli. Tapi sebelumnya, aku mau ngucapkan welcome dulu untuk yang baru join ya. Agak ribet tadi ngetik nama-namanya, jadi ya sudah lah ya. Jadi welcome semua yang baru pertama kali join di RIL. Setiap Jumat kita ada ibadah, jadi kita mengundang terus semuanya untuk datang untuk join setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti selang-seling akan ada, apa namanya, minggu depan tuh Satekwi dan minggu depannya lagi ada Topical Session dan begitu terus sampai nanti kita akan selesai di tanggal 16 Desember ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang According to the Scripture Teaching. Ini adalah hal yang perlu kita sama-sama selidiki dulu pertama-tama supaya kita nggak jadi orang Kristen yang cuma dengar-dengar doang ya. Dengar-dengar dari ini. Misalnya kita sering dengar kayak Yesus tuh kalau mengajar itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam Firman, di dalam Hukum Taurat dan lain sebagain macam, di dalam Kitab para Nabi. Tapi apakah itu benar gitu? Mungkin kita hanya mendengar dari pendeta-pendeta saja, tapi hari ini kita akan pertama-tama, kita akan menyelidikinya, kemudian kita akan mencoba mempelajarinya, kemudian kita akan bersama-sama merenungkannya. Coba di next, rak. Terima kasih. Atau didiskusikan di dalam breakout room. Tapi yang akan kita lihat dan diskusikan sama-sama sekarang, kita akan lihat bareng-bareng, ada di dalam poin pertama dan poin kedua. Untuk bisa tahu apakah pengajaran Yesus itu According to the Scripture, apa nggak, maka kita harus melihat dulu cara Yesus mengajar. Next, maka kita akan melihat dari beberapa ayat, yang sudah disajikan di depan sini, dari beberapa ayat kita akan melihat bagaimana cari Yesus, apa-apa saja isi dari pengajaran Yesus. Maka pertama-tama kita buka dulu dari Matthew 5, 17-48. Kita nggak baca semua ya. Kita hanya kemungkinan besar, kita mungkin hanya highlight beberapa ayat. Tetapi kalau dari judul perikopnya yang sudah jelas, kita akan melihat dari judul perikopnya saja yang menggabarkan keseluruhannya. Matthew 5, ayat 17-48. Judul perikopnya adalah Yesus dan hukum Taurat. Di dalam bagian ini, Yesus menyampaikan hukum Taurat, kemudian dia menjelaskan dengan sesuai apa yang sebenarnya maksud awal, maksud sejati dari hukum Taurat tersebut. Dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya, kalau kita lihat, kita lihat sejenak saja ya. Misalnya kayak di Matthew 5, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, jangan membunuh ini ada di dalam hukum Taurat nggak? Ada ya, itu kalau nggak salah diperintah ke enam atau tujuh gitu. Kalau aku nggak salah ya. Jadi, jangan membunuh. Nah, itu kan pelak-pelakan. Jadi, orang mungkin berpikir bahwa membunuh itu berarti harus menusuk orang dan lain sebagainya macam. Tapi ternyata Yesus menggambarkan lebih jelas. Yesus mendescribe lebih jelas. Membunuh itu sebenarnya apa? Gimana sih? Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang nyala. Jadi, ternyata Yesus memperjelas bahwa marah mengatain orang dan lain sebagainya macam. Itu ternyata mampu membunuh orang tersebut. Jadi, membunuh itu tidak hanya melalui fisik, melalui membunuh gitu. Tetapi bisa juga dengan marah kepada orang lain, dengan menghina orang lain. Itu pun sudah membunuh mereka. Dan ternyata itu yang dijelas. Itu yang ternyata Yesus jabarkan dengan lebih detail, dengan lebih jelas. Jadi, marah itu tidak hanya bicara tentang menusuk atau mematikan nyawa doang. Nah, kemudian itu bagian pertama. Kita menyelidiki ada beberapa bagian. Dan itu nanti akan dilihat juga di dalam ayat-ayat selanjutnya. Ayat-ayat selanjutnya ini menjelaskan tentang isi hukum Taurat dan penjelasan Yesus tentang hukum Taurat itu. Seperti apa yang sebenarnya maksud dari Allah sendiri. Kemudian kita lihat yang kedua, Matthew 13, ayat 14-15. Kita lihat, Matthew 13, ayat 14-15. Di dalam Matthew 13, ayat 14-15, ada kata-kata ini. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesa yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekak tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, kalau kita baca di dalam ayat ini, kan ada perkataan gini, di ayat 14. Maka genaplah nubuat Yesaya. Nah, ini kalimatnya ada di mana? Yesaya 6, ayat 9-10. Dan bagaimana cara kita sederhana untuk menyelidikinya, itu nanti bisa, mungkin kalau ada di catatan kaki awal kitab, kalau tidak ada, nanti bisa dilihat di kitab-kitab aplikasi. Itu biasanya menggambarkan lebih jelas. Nanti bisa dibuka sendiri, Yesaya 6, ayat 9-10, apakah perkataannya tepat atau tidak. Kemudian coba kita buka Matius 15, ayat 8-9. Jadi, di Matius 15, ayat 8-9, kata-katanya gini, Hai orang-orang monatik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memulihkan aku dengan bibirnya, karena hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi, Yesus mengutip lagi, mengutip lagi, dan lihat cara Yesus mengutip, itu sesuai dengan konteksnya. Jadi, Yesus tidak ngomong sembarangan gitu ya. Kayak di ayat 7-8-9 ini, kenapa Yesus ngomong kayak gini? Karena di ayat sebelumnya, dijelaskan bahwa orang-orang Farisi, menggunakan adat istiadat mereka, mereka mengelabui orang-orang, mengelabui setiap orang-orang yang mereka ajari firman. Jadi, mereka memakai adat istiadat mereka, kemudian mereka melanggar firman Allah diganti-ganti supaya kepentingan mereka sendiri yang tercapai. Ini yang terjadi di dalam ayat 1-6. Penjelasannya seperti itu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Jadi, kalau kita lihat, Yesus mengambil ayat, mengutip ayat dari banyak dari Yesaya tadi, kalau kita lihat ya. Dari Yesaya, dari perjanjian lama, dari kitab Nabi-Nabi, itu semuanya berdasarkan konteks-konteks yang tepat sesuai dengan sasaran. Jadi, Yesus tidak comot-comot sembarangan, Yesus memberikan pengajaran, tidak comot-comot sembarangan. Lihat konteksnya apa. Apa yang terjadi dengan situasi yang sedang saat itu terjadi. Rata-rata kan kalau orang, misalnya gini, kalau kita, misalnya dalam kesusahan gitu, misalnya ada orang yang lagi dalam kesusahan. Biasanya orang itu, yang lagi dalam kesusahan, dia minta apa sih? Kebanyakan kalau di zaman sekarang, kita akan langsung mendikte bahwa orang-orang yang lagi sedih ini sebenarnya tidak butuh didengarkan, tidak butuh nasehat, mereka butuh didengarkan, dan lain sebagainya macam. Nah, tapi apakah itu cara yang tepat untuk men treat orang yang sebenarnya sedang dalam kesusahan? Apakah itu, apakah, atau misalnya ada orang yang lagi lagi kepahitan sama Tuhan gitu. Nah, terus dia ngomong, kepahitan ya sama Tuhan nih, kenapa emang? Karena gini, 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 gini. Nah, terus kita langsung kasih dia ayat gitu. Gini, 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 gini. Kita kasih dia ayat. Apakah, memang dia kepahitan sama Tuhannya itu dalam keadaan sebenarnya emosional, atau sebenarnya dia memang sangat benci sekali sama Tuhan dari dasar hatinya? Kadang-kadang itu kan, kalau orang lagi dalam keadaan emosional, dia kan ngomong apa aja, nggak jelas. Kemudian, sebenarnya maksudnya itu bukan itu. Nah, makanya kita sebagai orang, sebagai orang yang mendengarkan orang lain, harus ngerti dulu konteks masalahnya. Dia ini apa? Jadi, jangan dengerin masalah, jangan dengerin masalah, cuma masalahnya doang. Dengar dulu. Konteksnya apa dulu nih? Kenapa dia begini? Makanya, makanya di Amsal bilang, kita harus mendengarkan lebih banyak dan menanggapi lebih pelan. Jadi, harus ngerti dulu, dengerin baik-baik orang ngomong apa, orang bicara apa. Kita harus sesuaikan dengan konteksnya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri di dalam Markus, di dalam Lukas, dan kitab Yohanes. Tapi kita lihat tadi sebagian besar ya. Ini cara-cara Yesus. Tapi, ada satu lagi yang akan kita buka di dalam Matius 4. Matius 4, ayat 5 sampai ayat 7. Matius 4, ayat 5 sampai ayat 7. Aku bacakan buat kita semua. Kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Nah, ini adalah cara Yesus untuk melawan Iblis. Ini termasuk, kalau kita bisa bilang, ini teladan hidup. Jadi, Dia mengajari kita bagaimana caranya kita melawan Iblis. Kalau ada orang bilang, ya, cara kita melawan Iblis adalah dengan cara kita lihat, kita harus memakai firman Tuhan, karena Yesus selalu ngomong, ada pula tertulis. Betul, tetapi kan Yesus ngomong firman Tuhannya sesuai juga dengan konteksnya. Tepat sesuai dengan konteksnya. Di dalam ayat 6, perhatikan, Iblis ngomong gini, lalu berkatalah kepadanya, jika kau anak kalah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, ingat, Iblis bisa ngomong ayat firman Tuhan. Ingat ya, Iblis bisa ngomong ayat firman Tuhan. Sekali lagi, Iblis bisa ngomong ayat firman Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang dipakai di dalam Matius 4, ayat 5-7 ini adalah Masmur 91. Nanti boleh dicek ayatnya, Masmur 91, ayat 11-12. Itu ada di bawah catatan kaki Alkitab. Nah, apa maksudnya? Jadi sebenarnya, ada banyak Iblis memakai Masmur 91 ini untuk mengelabui orang-orang. Bahkan yang di sini, yang dikelabui adalah Yesus. Mungkin di zaman sekarang, Masmur 91 dipakai untuk mengelabui orang-orang. sehingga orang-orang menjadi percaya yang tidak berdasar. Mereka percaya kepada sesuatu yang tidak benar. Mereka percaya berlebihan. Dan sampai seakan-akan kepercayaan mereka itu seakan-akan kayak mencobai Tuhan. Makanya, lihat ayat 7, Yesus ngomong apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena hati-hati firman Tuhan yang tidak sesuai dengan konteksnya, cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tidak sesuai juga dengan konteksnya. Kalau kita melakukannya, kemudian kita menuntut Tuhan untuk menolong kita, sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan. Maka kita harus dulu, pertama-tama, mengetahui dulu isi firman Tuhan ini apa. Bicaranya tentang apa. Konteksnya apa. Nah, ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Ini yang Yesus lakukan juga. Jadi bagaimana cara Yesus memberikan pengajaran? Dia memberikan pengajaran adalah dengan kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, tetapi dengan konteks-konteks yang tepat. Mengajar dengan konteks yang tepat, mengajar dengan perkataan yang tepat, mengajar dengan mengambil ayat-ayat yang tepat, dan semua pengajaran Yesus tidak ada yang di luar dari firman yang tertulis. Jadi Yesus tidak mengajarkan hal yang kayaknya berbeda. Barunya ini sampai berbeda banget. Mungkin baru ini di dalam pemikiran kita yang, wah, gue belum pernah mendengar ini. Tetapi sebenarnya, maksud Allah di dalam perjanjian lama seperti itu. Hanya saja kita yang tidak mengerti. Sehingga Yesus datang dan dia menjelaskan, dan kemudian Orang Kudus menolong kita untuk bisa menangkap penjelasan-penjelasan itu. Membuat kita mengerti. Ini yang harus pertama-tama kita pahami. Oke. Jadi kita sudah lihat ya dari observasi sederhana bagaimana cara Yesus memberikan pengajaran. Yesus memberikan pengajaran berdasarkan apa yang telah ada di dalam ayat-ayat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab hukum Taurat, di dalam kitab para nabi, dan lain sebagian macam. Dia memberikan pengajaran dengan tidak keluar dari firman yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini yang harus kita tahu. Kemudian, kita akan melihat langsung ke poin kedua. Next. Kenapa Yesus memberikan pengajaran dengan cara seperti itu? Oke. Kita akan mengupas sekarang. Yohanes 1-1. Kita kupas sederhana aja ya. Tidak kupas dalam. Kenapa ia memberikan pengajaran seperti itu? Yohanes 1-1. Kalimatnya, bunyinya adalah seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, yang kita harus sadari pertama-tama adalah gini. yang menulis kitab ini atau yang menunjukkan hal ini apakah Yesus atau Yohanes. Jadi sebenarnya ini adalah kesaksian dari Yohanes. Setelah dia ikut Yesus, setelah dia melihat cara hidup Yesus, kemudian dia memulai tulisannya dengan sebuah kesimpulan yang luar biasa. Pada mulanya adalah firman. kesimpulan yang luar biasa dari Yohanes, setelah dia melihat cara hidup Yesus, cara Yesus mengajar, cara Yesus mengajar, cara Yesus melakukan pengajaran, cara Yesus menggenapi firman, mati. Ingat loh, murid yang ada, satu-satunya murid yang ada di kaki Yesus ketika Yesus disalib hanyalah Yohanes. Makanya Yohanes sangat tepat untuk menulis hal ini. Sangat sangat pas. Dan juga kenapa Yohanes juga cukup tepat untuk menulis hal ini. Selama hidupnya bersama dengan Yesus di dunia, Yohanes adalah murid yang selalu duduk di sebelahnya Yesus. Tidak pernah dia jauh dari Yesus. Makanya di saat yang lain galau Yesus ada di salib atau segala macam, dia justru ada di bawah salib itu. itu yang harus kita tahu. Bahwa Yohanes karena dia duduk di sebelah Yesus, dia mendengarkan Yesus, dia dengar-dengaran sama Yesus, maka dia tahu, maka dia melihat dan dia bisa bersaksi dengan jelas bahwa dia ini adalah Firman. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Makanya dia memberi kesaksian seperti itu. Dia menulis seperti ini. Jadi kita bisa menemukan, bisa melihat pertama ya, kenapa Yesus memberikan pengajaran dengan cara melihat dari hal-hal yang ada di dalam Firman Allah yang ada tertulis di dalam Kitab Taurat, Kitab Nabi-Nabi. Kenapa? Karena memang dia adalah Sang Firman itu sendiri. Kalau dia melakukan, coba bayangkan, kalau dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang Allah telah nyatakan di dalam perjanjian lama, maka akan ada pengajaran A dan pengajaran B. Pengajaran 1 dan pengajaran 2. Sehingga kita jadi bingung sebenarnya Allah itu yang mana. Apakah Allah di dalam perjanjian lama atau Allah di perjanjian baru. Kemudian kalau ternyata pengajaran Yesus pun berbeda dengan apa yang di perjanjian lama, ini berarti bahwa Firman itu tidak kekal. karena bisa dibantah. Tetapi kalau kita lihat Yesus mengerjakannya, Yesus mengajarkannya, menjelaskan dengan lebih detail, ini mau menunjukkan kekekalan Firman itu dari awalnya, dari waktu Yesus ada sampai kepada kesudahannya, Firman itu kekal. Dan jika Firman itu kekal, dia melakukannya juga, maka kita bisa melihat bahwa Allah berfirman di dalam perjanjian lama, dan dia melakukannya. Makanya kita melihat, kehidupan Yesus itu sama seperti apa yang tertulis di dalam Firman. Makanya Yohanes bersaksi, dia adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Coba lihat Yohanes 1.14, inilah. Ini adalah kesaksian Yohanes lagi, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Firman itu perkataan Allah, dia yang itu ternyata telah nyata ada di tengah-tengah kita. Dia bersama dengan kita, dan perhatikan di ayat 4.15 ini, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah ini ya, jadi kita bisa melihat bahwa Yesus melakukan Firman, karena manusia tidak ada yang bisa melakukan Firman. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan Firman. Inilah makanya Yohanes yakin dengan teguh di dalam hatinya, dengan dengan pertolongan dari Roh Kudus dia menuliskan bahwa Yesus itu adalah Firman itu, dan Firman itu adalah Allah. Jadi Yesus, jadi Allah yang ada di dalam perjanjian lama, dan Allah di dalam perjanjian baru, itu bukanlah Allah yang berbeda. Itu adalah Allah yang satu. Satu Allah saja. Tidak ada Allah dua, tidak ada tiga. Tetapi mereka punya tiga pribadi di dalam satu efensi. Ini yang kita harus mengerti. Jadi karena dia adalah Firman, maka yang diajarkan adalah Firman itu sendiri. Karena kebenaran itu adalah atributnya, maka itulah yang diajarkan di dalam semua pengajaran Yesus. Ini yang harus kita terus pahami. Jadi kalau Yesus tidak mengajar sesuai dengan Firman, artinya dia bukan Allah. Sekali lagi, kalau Yesus tidak mengajar sesuai dengan Firman, artinya apa? Dia bukan Allah. Dia bukan Allah kalau dia tidak mengajar Firman. Karena ada yang berbeda, karena berarti tadi bisa jadinya nanti Firman tidak kekal dan lain sebagian macam, tapi karena dia adalah Firman itu sendiri, dan dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang memperkatakan, dan dia adalah Allah yang bertindak, Allah yang melakukan, dan dia Allah yang mengajarkan Firman itu. Maka dia, maka dia, bisa kita lihat bahwa dia adalah, bahwa dia memang sejatinya adalah mengajar sesuai dengan, kenapa dia mengajar sesuai dengan Firman? Karena memang dia adalah Sang Firman itu sendiri yang menjadi manusia. Kemudian kita akan lihat di bagian berikutnya. Next. Kalau tadi kita lihat dari sisi, kalau kita tadi pertama-tama lihat dari sisi kesaksian Yohanes. Sekarang kita akan melihat dari sisi kesaksian Yesus tentang dirinya. Ini gokil. Yohanes 7-14-18. Ini aku sudah kasih ayatnya di depannya, di layar. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke baik Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka. Perhatikan kalimat ini. Jawab Yesus kepada mereka. Ini berarti Yesus yang ngomong ya. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Tetapi dari siapa? Dari dia yang mengutus aku. Kalau tadi Yohanes menulis bahwa Yesus adalah Allah. Oke? Yohanes menulis Yesus adalah Allah. Tetapi sekarang Yesus bersaksi bahwa dia ada yang mengutus. Berarti dia ini hamba. Karena dia utusan. Dia cuma utusan. Berarti dia ini hamba. Ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi ini ada sebuah syarat ya. Kalau mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu ajaranku ini dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, coba kita fokus dulu kayak 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, tadi Yohanes menulis firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu jadi manusia diam diantara kita. Dan berarti kalau kita lihat, Yohanes seakan-akan mengkonfirmasi bahwa memang ajaran Yesus itu betul-betul berasal dari Allah, karena memang dia Allah. Kenapa Yohanes bisa menulis begitu, bisa seakan-akan seakan-akan mengkonfirmasi hal itu? Karena poin pertama dari ayat 17 ini, ia mau melakukan kehendaknya. Karena ia adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa ajaran Yesus ini bukanlah berasal dari kalau dibilang dia 17 bukan berasal dari dia sendiri. Ini dalam posisi Yesus sebagai hamba. Kalau kita lihat. Tetapi di sini Yesus apa namanya ajarannya itu semua berasal dari Allah. Dari perjanjian lama itu sudah ada sampai kepada kekekalan. Nah, 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Oke, next. Kita akan melihat tadi ya. Next. Ajaranku. Di ayat 16 dari Yohann 7 ada kata-kata ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang mengutus aku. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam bagian A16 ini, tadi kan sudah kita sedikit mention ya, sedikit senggol, bahwa Yesus sedang merendahkan dirinya dan dia itu seakan apa, dia ini menganggap dirinya adalah hamba. Jadi, ini adalah konsep mengosongkan diri. Apa namanya, kesetaran dengan Allah itu sebagai sesuatu yang tidak usah dipertahankan. Tidak dipertahankan. Dan dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, itu ada di Efesus atau Filipi, aku lupa ya. Nah, jadi Yesus berbicara dengan mengosongkan dirinya dan dia ngomong kalau dia ini hamba. Jadi, kalau dia ini hamba, seakan-akan ada di posisi rendah, dia harus menuruti melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Seakan-akan seperti itu ya, kalau kita lihat. Karena memang Yesus memposisikan dirinya sebagai hamba di sini. Nah, sehingga apa yang dia ajarkan haruslah itu dari apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Nah, di dalam ayat 16, Yesus mengklaim, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Dan kita sudah lihat, memang benar, ajaran tidak berasal dari diri sendiri. Itu semua ada di dalam perjanjian lama dan kemudian Yesus menjelaskan dengan lebih baik lagi di dalam perjanjian baru. Tetapi dari dia yang mengutus aku. Nah, ini sebenarnya sebuah sindiran, sebuah sentilan untuk orang-orang Yahudi. Makanya di poin pertama ini aku tulis bagaimana dengan orang-orang Yahudi. Jadi, orang-orang Yahudi, dia, mereka mengajarkan apa yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus mau, apa yang Allah inginkan. Sekali lagi, orang Yahudi mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sehingga yang menjadi Tuhan atas pengajaran mereka bukanlah Allah. Tetapi diri mereka sendiri. Ini yang harus kita lihat. Sekali lagi, Yesus mengajarkan, dia mengambil posisi hamba, dia mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya untuk diajarkan. Dan orang-orang Yahudi tetapi tidak mengajarkan tidak mengajarkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak. Dengan demikian, kita bisa lihat, mereka sedang, orang-orang Yahudi ini, tidak menghamba kepada Allah, tetapi menghamba kepada dirinya sendiri. Maka, ini yang harus kita perhatikan di dalam zaman sekarang ini. Apa? Pengajaran. Ada kemarin satu orang di dalam komsel aku, dia ngomong kayak gini, ngomong kayak gini di chat. Siapa? Dia nanya ke semuanya. Siapa di sini yang sedang stuck baca Alkitab karena bingung? Dia sudah berapa kali curhat ngomong sama aku kayak, Kak, kok waktu aku, aku sudah pernah lho baca kejadian sampai wahyu sekali. Tapi kok sekarang waktu kamu suruh aku baca lagi dengan pelan-pelan gini-gini-gini, kok sekarang malah aku banyak stuck-nya karena aku nggak tahu mau ngomong apa karena ayat Alkitab ini sesulit itu. Aku bilang, ayat Alkitab memang sesulit itu. Tidak mudah. Orang-orang yang menulis Alkitab, itu adalah mereka yang memiliki teologi yang sangat tinggi. Bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang bukan orang-orang yang sembarangan menulis Alkitab. Mereka memiliki teologi yang tinggi. Maka kalau engkau tidak bergumul, tidak mengalami kesulitan, tidak sampai kayaknya tertatih baca Alkitab, mengetahui satu ayat, engkau sebenarnya belum membaca Alkitab. Karena Alkitab itu sesulit. Itu sebenarnya. Contoh yang paling sederhana. Orang-orang kalau baca Alkitab paling mudah biasanya dari mana? Dari Amsal. Pertanyaannya, Amsal itu yang membuat, yang menulis siapa? Salomo. Betul? Salomo ya, yang menulis Amsal. Dan di dalam perjanjian lama, dibilang bahwa setidak ada orang yang hikmatnya seperti Salomo. Betul nggak? Tidak ada orang yang hikmatnya seperti Salomo. Nah, begini, kita dengan hikmat yang tidak seperti Salomo, mau berusaha menangkap tulisan Salomo dengan mudah, emang bisa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Untuk bisa minimal, kita harus harus mungkin orang-orang yang setingkat di bawah dia mungkin mengerti. Tapi kita yang tidak tidak punya kapasitas hikmat yang sangat baik, terus tiba-tiba kita bakal mengerti Amsal dengan mudah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, makanya firman Tuhan tidak mungkin semudah itu untuk dipelajari sebenarnya. Meskipun sebenarnya kalimatnya ya mungkin kalau kita baca nggak sungguh-sungguh mah. Ya udah, gitu aja. Tapi sebenarnya kalau dibaca sungguh-sungguh, sangat susah dan sangat ribet. makanya kita harus melihat juga di dalam gereja ada orang-orang yang tidak mengajarkan firman Tuhan dengan penuh struggle. Nih, kalau kayak gini kan apa namanya? Coba kita sama-sama renungkan. Waktu kita mendengarkan firman ini semuanya pada ribet mikir nggak? Pusing nggak? Kok ini gini sih? Kok ini gini sih? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, coba bayangkan ada orang-orang di dalam gereja yang mengajarkan hanya ajaran dunia yang diulang-ulang kayak misalnya taatlah supaya kamu diberkati Tuhan. Tuhan Tuhan mencintai kamu Tuhan mencintai kamu meskipun kamu blablabla ya hanya seperti itu saja. Itu kan kalimat-kalimat yang sebenarnya ya ya sudah gitu. Maksudnya kenapa kita mudah sekali tertarik dengan kalimat-kalimat yang mudah seperti itu. Tapi untuk kalimat-kalimat yang sulit seperti misalnya misalnya yang kayak gini-gini yang sedang kita pelajari misalnya kayak kitab Roma kitab Ibrani misalnya kayak apa sih namanya Melchisedek Melchisedek dan lain-lain. Nah, itu kan nggak mudah untuk membahasnya. Tapi kita tidak mau struggle di situ. Kemudian ada orang-orang di dalam gereja zaman sekarang yang tidak bertanggung jawab di dalam menyampaikan pengajaran. Tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan konteks. Nah, bukankah orang-orang tersebut mereka adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Makanya salah satu struggle di zaman sekarang adalah mencari pengajar yang tepat untuk bisa mengisi hidup kita dengan firman. Ini struggle yang sangat berbahaya. Apalagi di zaman sekarang literatur itu, literasi itu, itu sangat mudah tersebar di sosial media. Ada banyak renungan-renungan yang kita baca. Tetapi gue harus bilang tidak semua renungan itu tepat sesuai dengan konteks firman Tuhan. Dan tidak semua pujian penyembahan itu tepat sesuai dengan konteks firman Tuhan. Maka kita harus melihat dan kita harus memahami yang benar seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ini yang harus kita terus gumuli. Firman Tuhan, membaca firman Tuhan tidak mudah. Tetapi kalau engkau tidak mau struggle di dalamnya, kalau kita masih terus malas sampai hari ini menyelidiki firman, percayalah, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan baik. Kalian pernah tidak ketemu dengan orang yang malas? Kalian punya tidak teman yang malas? Mau tidak kalian memberikan benefit kepada mereka yang malas? Tidak mau, kan? Apakah mungkin Allah memberikan perkenalan yang begitu kaya kepada mereka yang malas? Maka kalau kita setak tetapi rajin, Allah akan berbelas kasihan kepadamu. Tapi kalau kita tahu banyak, tapi kita tidak rajin, Allah tidak akan tidak akan memberikan perkenalan diri yang sebegitu kaya-kaya kepada kamu. Ini yang harus kita mengerti. Jadi, perhatikan ya, ada orang-orang yang menyampaikan firman tetapi tidak sesuai dengan konteks. Ada orang-orang yang menyampaikan firman tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang ini tidaklah bertuan kepada Tuhan, tetapi bertuan kepada dirinya sendiri. Yesus merendahkan diri, dia mengambil posisi menjadi hamba, sehingga dia mengajarkan apa yang diajarkan oleh Bapak, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak untuk dia lakukan. Dan itu semua bisa dibuktikan dengan semua pengajarannya, apakah melenceng atau tidak. Kita bisa nanti, tadi kita sudah lihat sedikit, nanti kalau kalian mau sedikit sendiri, boleh. Karena tidak ada yang melenceng, maka kita tahu bahwa Yesus adalah hamba yang sangat baik di hadapan Bapak. Makanya Yesus bisa mengucapkan kalimat di 17, barang siapa mau melakukan kandangnya, dia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, perhatikan ini baik-baik. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ada yang kita diutus, Yesus diutus, barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada kebenaran adanya. Maka jangan kalau kita misalnya ada yang kalau kita belum mengerti firman Tuhan dengan baik, bacalah, bacalah setiap saat ada kesempatan. Kenapa? Kita nggak tahu kita akan melayani siapa, kita akan mendengarkan curhatan siapa. Jangan tunggu orang yang udah curhat, terus gue mesti gimana ya? Ya udah deh, gue ngomong apa yang gue tahu. Tapi ternyata kita nggak tahu apa-apa. Kita sedang menyesatkan dia kalau gitu. Makanya di saat-saat ini, di saat ada kesempatan untuk menyelidiki firman dan belajar firman, selidikilah, belajarlah, dengarkan mereka-mereka yang mengajarkan pengajaran seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena mereka tidaklah menghamba dan tidak mencari untung bagi diri mereka sendiri. Tapi mereka mencari kemuliaan Tuhan dan membagikan kemuliaan Tuhan. Dan ketika Tuhan dipermuliakan, engkau akan melihat Tuhan. Kalau Tuhan yang dipermuliakan, kalau Tuhan yang diperlihatkan, engkau akan melihat Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak dipermuliakan, kalau yang dipermuliakan adalah diri dari orang yang ngomong itu. Maka yang terlihat adalah dirinya. Makanya hati-hati kalau ada orang-orang yang cerita tentang kesaksian pribadi, kalau lagi khotbah, kalau lagi firman, dengar firman, kesaksian pribadi kah? Ingat, Yesus tidak pernah kayak, aku dulu miskin. Sekarang aku kayak, atau aku dulu miskin, sekarang aku mati. Enggak ada kan Yesus cerat kayak gitu. Enggak ada tuh ya. Yesus, dulu aku dijauhi oleh orangtuaku. Tapi sekarang aku tetap dijauhi oleh orangtuaku. Enggak ada tuh. Yesus cerita hidupnya tidak termehek-mehek ya. Nah itu ya. Gua nih perhatikan. Perhatikan apa yang Yesus ngomong. Apakah Yesus ngomong gini? Percayalah, imanmu akan menyembuhkan engkau. Itu masih ada sih. Contohnya kayak ngomong. Di sini ada yang ada yang mengalami gini-gini-gini. Mau dibebaskan? Enggak ada tuh. Yesus gak pernah ngomong. Gak pernah nanya ya. Gak pernah nanya. Di sini ada yang mau dibebaskan dari iblis? Gak pernah dia nanya. Ingat itu ya. Dia datang, pergi. Dia gak pernah. Di sini ada yang mau disembuhkan? Angkat tangan? Gak ada tuh. Ada gak? Kalau gak ada, jangan dibuat-buat gitu ya. Nah itu hati-hati dengan orang yang seperti itu. Lihat, Yesus kalau pergi menyembuhkan orang. Dia gak ngomong-ngomong. Dia gak bikin selebaran. Dia gak bikin flyer gede-gede. Kesembuhan ilahi. Dia datang. Di situ kesembuhan ada. Dan kita jangan kayak wakil Yesus yang aku mewakili mujizat kesembuhan Yesus. Enggak. Apa itu? Gak pernah ada. Kita disuruh jadi wakil untuk memberitakan injil. Ini harus kita kita gumuli. Kita jadi wakil memberitakan injil. Bukan jadi wakil kesembuhan. Atau wakil apa gitu. Ya itu memang ada ada bagian itu. Tetapi bukan itu yang utama. Jadi kenapa kita ngomongin yang bukan utama? Yang utama tidak kita omongin. Injil yang utama. Kesembuhan ya nomor kesekian. Jadi jangan kita kecele ya. Dan terbalik. Oke. Semoga ini bisa dipahami di bagian kedua ini. Karena aku rasa aku aja tadi ngomong berbelit-belit ya. Karena ini cukup sulit ya. Untuk dipahami. Semoga nanti bisa dipahami. Dan kemudian next. Yang ketiga. Ini yang akan kita sama-sama selidiki dan lihat di dalam breakout room. Perhatikan ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung. Yonis 7 ayat 14 ya. Waktu pesta yang berlangsung Yesus masuk kemana? Ke baik Allah. Lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yehudi dan berkata bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Perhatikan. Yesus dibilang di sini gak belajar. Oke ya. Tapi Yesus pernah sekolah. Tapi memang di dalam bagian ini yang dimaksud adalah gini loh. Jadi di dalam tradisi saat itu orang-orang itu ada banyak filsuf. Ada banyak orang ada banyak orang-orang pintar, orang-orang jenius. Ada banyak ada ya gitu-gitulah ya. Jadi orang-orang kalau mau mendapatkan hikmat yang luar biasa mereka meninggalkan sesuatu dan ikut kepada filsuf-filsuf ini. Ikut ke sana, kemari, ikut. Itu yang dinamakan dengan pemuritan. Ikut ke sini, ikut ke sana, ikut ke mana, ikut ke mana. Yesus tidak punya mentor filsuf. Ingat, Yesus tidak punya mentor filsuf. Tetapi dibilang di sini bagaimana kah orang ini punya pengetahuan demikian tanpa belajar. Karena memang dia Allah. Dia Allah. Kemudian yang harus kita lihat. Tetapi gini loh. Boleh gak sih berarti kita mengajar firman meskipun kita gak kuliah di STT? Boleh. Boleh gak kita menginjil meskipun kita gak kuliah di STT? Boleh. Boleh gak? Boleh. Tetapi lihat kalimat sebelumnya. Pengetahuan. Jadi jangan kita ngomong-ngomong firman tanpa ada pengetahuan. Jadi kalau kita baru tahu sedikit tambah lagi pengetahuannya. harus ditambah lagi dengan doktrin-doktrin. Dengan apa namanya? Dengan penafsiran yang tepat dan lain sebagian macam. Supaya apa? Supaya kita punya pengetahuan yang sedemikian supaya apa yang kita bagikan itu tidak salah. Jadi perhatikan. Memang tidak harus masuk STT untuk bisa memberitakan firman. Tidak. Harus masuk STT untuk memberitakan injil. Karena pemberitaan injil adalah tugas semua orang. Tidak terkecuali. Jadi tidak harus masuk STT. tetapi haruslah diperlengkapi dengan pengetahuan yang tepat. Ini yang harus kita gumuli. Bagaimana caranya memiliki pengetahuan yang tepat. Nah dari pengetahuan yang tepat Yesus Yesus tahu Allah itu Allah itu gimana karena Dia sendiri Allah. Tapi sebagai hamba Dia tahu Allah itu gimana dan Dia menyampaikan dengan tepat apa yang Allah mau. Maka kita akan merenungkan di dalam breakout room ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Ketika melakukan apa yang Tuhan mau maka kita akan mengetahui pengajaran Yesus itu dari Tuhan apa tidak. Maka pertama yang harus kita gumuli. Perlu gak kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Ini yang harus kita gumuli ya. Perlu gak kita mengetahui pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Yang kedua bagaimana kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Bagaimana cara belajarnya berdasarkan pengajaran hari ini? Bagaimana cara kita belajar tentang pengetahuan yang benar akan Tuhan dari berdasarkan pengajaran hari ini? Yang ketiga penting gak seorang pengajar memiliki pengetahuan yang benar? Perlukah kita memiliki pengajar dengan pengetahuan yang benar? Yang keempat sudahkah kita memiliki pengajar yang memiliki pengetahuan yang benar? Sudahkah kita bertekun mengikuti arahannya? Jika kita belum memiliki pengajar itu, apa yang hendak kita lakukan? Menarik ya pertanyaannya ya. Pengajar yang benar itu gimana? Tadi kan sudah jelaskan ya, sesuai dengan firman Tuhan dan lain sebagainya macam. Makanya kita akan lihat ini dan kita diskusikan sama-sama. Jadi nanti semoga di sini, buat yang belum punya mentor, bisa lah nanti akan di-mentoring oleh orang-orang yang kita-kita yang ada di real ya. Oke, demikian bunyi firman Tuhan pada pada malam hari ini, saya mau minta tolong saudari saya, Lydia, untuk menutup kita, untuk menutup firman ini. Setelah itu kita akan ke breakout room. Silahkan, Lydia. Anyway, jangan lupa hari Minggu kita ada ibadah refill, jam 2 siang, baik online maupun on-site, di gereja Sungai Ordan maupun di Zoom meeting ini. Terima kasih. Lydia, silahkan.